Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnoomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Minal Aitin, Walva Aitin Mohon maaf laya dan batin Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 6 Episode 26 ya guys Maaf ya agak telat uploadnya Karena maklum guys lebaran Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Beberapa orang kini diam-diam Menelan seteguh air liur Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan Saat mereka menatap sosok di kejauhan Jelas, tidak ada yang menyangka Bahwa pemuda yang tampak biasa ini Ternyata adalah orang besar yang terkenal Di seluruh wilayah inti Di medan perang, trio moling menjadi tenang Karena suasana yang tiba-tiba sunyi Mata mereka menatap pelindung Yang muncul dalam mode seperti hantu Di depan seorang pemimpin kekaisaran way besar Pada saat ini, skala tajam di tangan lindung Tepat di depan dahi musuh Menyebabkan yang terakhir takut membuat gerakan apapun Bergerak seperti petir Orang itu menjadi lebih kuat lagi Kelompok moling saling bertukar pandang Mereka mampu melihat beberapa kejutan Dan emosi yang rumit di mata masing-masing Ekspresi semua ahli dari kekaisaran way besar Di bawah pohon besar Juga berubah drastis saat ini Faktanya, ketika mereka melihat Skala berwarna hijau yang sangat tajam Yang dipegang di antara jari-jari lindung Mata mereka tanpa sadar menyusut Lindong? Ekspresi wajah dingin pemuda Berpakaian hitam itu Jelas menegang untuk sesaat Pupil matanya memantulkan Kilatan dingin dari skala berwarna hijau Sudut mulutnya sedikit bergedut Ketika dia berkata Tidak heran kamu begitu sombong Kau benar-benar memiliki beberapa kemampuan Lindong melirik beberapa orang sial Yang segel nirwananya telah diserap oleh Kelompok moling melalui penglihatan tepinya Setelah itu Dia menatap pimpinan berbaju hitam dingin Di depannya dan tertawa samar Kenapa kita tidak melupakan masalah ini saja? Jika kami bertindak seperti ini Itu karena orang-orang kalian Memang pantas mendapatkannya Pria yang dingin itu menyebitkan matanya Dan berbicara dengan senyum dingin Mereka telah merebut segelirwana Dari anggota kerajaan W Besarku Di depan begitu banyak orang Apakah kau pikir Masalah ini dapat berakhir dengan damai? Senyum di wajah Lindong menjadi sedikit lebih padat Bagaimana kalau kita bertarung? Tetapannya menyaput tangan pemuda Bayang dingin itu Dan samar-samar bisa melihat Cahaya kemasan yang berkedip-kedip Daya pikat dari segelirwana kelas rugawi Cukup kuat Kamu pasti memiliki nafsu makan yang besar Karena kamu berani Merebut segelirwana dariku Chen Jun Apakah kamu tidak takut Tidak akan bisa menelannya? Kilatan dingin di mata pemuda dingin itu melonjak Dia mencintikan jarinya Dan belati cahaya hitam keluar dari jarinya Itu berisi gelombang aura tajam Yang mengejutkan Saat akan menembus tenggorokan Lindong Dengan kecepatan seperti kilat Dentang Cahaya hitam bergegas keluar Namun saat tidak menembus tenggorokan Lindong Sisi hijau Tiba-tiba muncul dari area tenggorokannya Dengan suara dentang Itu sebenarnya Langsung menghancurkan belati menjadi debu Mata Chen Jun sedikit tenggelam setelah serangannya diblokir Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan Saat dia dengan cepat mundur Pada saat yang sama Dia mencintikan 10 jarinya sekaligus Banyak pisau cukur seperti cahaya hitam Diledakkan ke segala arah Langsung menutupi semua titik fatal Lindong Lindong tertawa dingin Saat melihat Chen Jun telah menyerang Dengan cara yang begitu kejam Dia segera mengepalkan tangannya rat-rat Cahaya hijau berkumpul di dalamnya seperti kilat Akhirnya Itu berubah menjadi perisai sekalai hijau tipis Perisai sekalai hijau ini tidak tebal Dan hanya berukuran satu kaki Kilatan dingin menembus tepinya Tampak seolah-olah telah memotong ruang Hingga membentuk beberapa ria samar Dantang, dantang, dantang Namun Armor sekalai hijau tipis dan muda ini Secara langsung memblokir semua cahaya hitam tajam Yang dapat dengan mudah menembus daging Seorang ahli di ranah puncak di kayu Nirwana Percikan terbang ke segala arah saat ini Namun, cahaya hitam yang tampaknya tajam ini Masih kesulitan untuk mengenai tubuh Lindong Maus Lindong melingkarkan telapak tangannya Sebelum berisai sekalai hijau nya Tiba-tiba mulai berputar Setelah itu, ia mengeluarkan suara pusing Sebelum berubah menjadi cahaya hijau Yang menembus udara kosong Dan langsung bergegas menuju Chen Jun Kecepatan dimana berisai cahaya hijau terbang begitu cepat Sehingga mata telanjang seseorang tidak akan bisa mendeteksinya Bahkan Chen Jun hanya bisa melihat kilatan cahaya hijau melewati matanya Selanjutnya, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya darinya Tanpa berani meremehkan serangan itu Chen Jun melemparkan tangannya Sebelum lonceng besar berwarna hitam Ditembakkan dengan peluit dan dengan kejam Menyerbu ke arah cahaya hijau Lonceng besar berwarna hitam ini jelas merupakan harta jiwa duniawi yang cukup kuat Suara angin yang terbelah terus terdengar saat mengalir keluar Jelas, itu memiliki kekuatan serangan yang cukup kuat Magong Cahaya hijau menghantam keras ke lonceng besar berwarna hijau Segera, lonceng-lonceng yang jelas meletus di udara Banyak pohon besar langsung terbelah dimanapun gelombang suara lewat Garis ratakan juga mulai menyebar pada bel berwarna hitam dengan kecepatan yang mengejutkan Sementara gelombang sonic menyebar Dalam sekejap, suara yang menghancurkan dipancarkan sebelum lonceng benar-benar meledak Harta karun jiwa bumi yang kuat dari Chen Jun kini benar-benar hancur pada benturan yang pertama Astaga Ketika lonceng besar berwarna hitam pecah, cahaya hijau sekali lagi keluar dan mengunci Chen Jun Suara mendengung yang dipancarkan karena rotasi kecepatan tinggi Itu seperti sabit dewa kematian Siap untuk mengambil nyawa orang lain Sekel pedang hantu Wajah Chen Jun menjadi benar-benar muram saat lampu hijau melintas Sekel yang dibentuk oleh tangannya berubah Akhirnya, dia berteriak pelan Energi Yuan yang besar dan tajam tersabu Berubah menjadi pedang hantu berwarna hitam yang menebas ke bawah dengan marah Matawar Bila hantu berwarna hitam yang terbentuk dari energi Yuan dengan kecam meretas cahaya hijau Suara metalik yang cernih segera menyebar Segera setelah itu, angin mulai bertiup Berisai sekali hijau dan bila hantu berwarna hitam melesat ke belakang Akhirnya, itu diledakkan menjadi serpihan di udara Beberapa fragment bahkan memaksa Chen Jun untuk menghindar dengan cara yang agak menyedihkan Pertarungan ini hanya sepersekian detik Namun, tidak perlu membahas siapa yang lebih unggul Tubuh Chen Jun sedikit sengsara saat ia mendarat di sebuah pohon besar Ekspresinya sangat jelek Namun, matanya yang sekali lagi diarahkan ke Lindong tidak lagi meremehkan sedikit pun Sebaliknya, dia kini benar-benar serius Awalnya, aku pikir berita itu hanya rumor Namun, sepertinya itu benar Kata Chen Jun dengan dingin Meskipun dia telah mendengar tentang Lindong mengalahkan kekaisaran awan angin Hatinya masih ragu Namun, setelah pertarungan sebelumnya Chen Jun telah sepenuhnya memahami kekuatan Lindong Dengan kemampuannya, mengalahkan Feng Chang dari kekaisaran awan angin bukanlah hal yang mustahil Lindong mengangkat kepalanya Matanya tenang saat dia mengamati Chen Jun sebelum dia perlahan berkata Aku terlalu malas untuk diganggu jika kerajaan supermu ingin bertindak sok Namun, kau sebaiknya tak melakukannya untuk teman-temanku Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya juga telah tiba di belakang Lindong Mata mereka samar-samar mengandung kilatan ganas Saat mereka menatap kekaisaran way besar di depan mereka Ada tanda bahwa mereka akan menyerang dengan perselisian sekecil apapun Orang-orang di sekitarnya diam-diam menjadi berhati-hati Saat mereka merasakan suasana tegang ini Setelah mengetahui identitas kelompok Lindong Tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri dan mencari kekalahan Bagaimanapun, meskipun kekaisaran way besar sangat kuat Mereka masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekaisaran awan angin Karena kelompok Lindong mampu menghabisi kekaisaran awan angin Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghabisi kekaisaran way besar juga Wajah Chen Jun muram saat dia melihat kelompok Lindong dari pohon besar Matanya sedikit berkedip Akhirnya, dia menyebarkan kekuatan Yuan yang berkelombang di sekelilingnya dengan enggan Dia mengerti bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan Lindong Pihak yang kemungkinan besar akan kalah adalah mereka Semua orang mengelah nafas kecewa setelah melihat adekan ini Ada perasaan yang tidak diketahui di mata mereka Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan kerajaan super seperti kekaisaran way besar Hanya bisa memilih untuk mundur di depan kelompok Lindong Orang-orang ini terlalu fenomenal Lindong, aku harus mengakui bahwa kamu terampil Namun, kau jangan terlalu sombong Orang-orang yang telah memperoleh warisan dari empat sekte iblis besar dari aliansi jahat tanah Dari medan perang kuno inti sedang mencarimu Hei, aku ingin tahu Apakah kamu masih bisa bertindak begitu arogan di depan mereka? Yan Jun menatap Lindong sebelum tiba-tiba mengeluarkan tawa dingin Ada salat gembira di matanya Namun, dia tidak mengatakan lebih banyak Setelah mengucapkan kata-kata itu Tubuhnya bergerak dan dia memimpin kelompoknya dan dengan cepat mundur Lindong sedikit mengernyit saat dia melihat sosok Yan Jun menarik diri Dia bergumam pada dirinya sendiri Apa sebenarnya hubungan antara sekte kejahatan tanah ini Dan empat sekte misterius besar dari aliansi Tianggang? Sekte kejahatan tanah? Empat sekte iblis besar? Lindong terlalu malas untuk diganggu tentang tatapan sekitarnya Mulutnya diam-diam mengulangi kata-kata ini Yang telah digumamkan Chen Jun sebelumnya Martin kecil tertawa dan berkata Sepertinya Itu harus menjadi harta karun lainnya Namun, dari namanya Sepertinya mereka adalah musuh bebuyutan aliansi Tianggang Mereka mungkin bahkan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati saat itu Lindong mengerutkan kening dan berkata Itu bukan urusanku Martin kecil tertawa tanpa perasaan Hehehe, kadang-kadang Seseorang secara alami harus menanggung Sebagian tanggung jawab dari warisan yang diperolehnya King Xi tidak pernah menyebutkan ini kepada aku Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya King Xi tidak pernah menyebutkan bahwa dia harus berurusan dengan sekte kejahatan tanah Ketika dia menerima warisannya Moling yang berdiri di belakang Lindong tiba-tiba berkata Lindong, kamu harus berhati-hati dengan sekte kejahatan tanah Hah? Lindong menoleh kaget dan menatap Moling yang ekspresinya jauh lebih misterius Moling lanjut berkata Berdasarkan apa yang aku ketahui Warisan dari sekte kejahatan tanah 4 sekte iblis besar telah mendarat di tangan 4 sekte super yang sangat kuat Apalagi warisan yang mereka peroleh sedikit unik Itu membutuhkan darah segar dari 4 yang telah memperoleh warisan dari 4 sekte besar yang misterius Hanya dengan begitu, itu akan sepenuhnya diaktifkan Oh, mata Lindong menjadi terfokus Jelas, dia tidak menyangka bahwa warisan dari sekte kejahatan tanah sebenarnya akan seunik ini Sepertinya dendam antara sekte kejahatan tanah dan aliansi Tianggang pasti sangat besar Bahkan mereka, pewaris mereka harus ikut serta dalam perseteruran ini Moling berkata lagi Kamu telah memperoleh 2 dari 4 warisan besar sekte misterius Sementara 2 lainnya jatuh ke tangan Yansen dan Liu Bai Sebelumnya, kami mendengar bahwa mereka telah bertukar pukulan dengan kerajaan super yang telah memperoleh warisan dari aliansi kejahatan darat Bahkan sebelum mereka mencapai wilayah inti Bahkan, Liu Bai dan Yansen menjadi sasaran mereka Lindong menyebitkan matanya Tampaknya, sekte kejahatan tanah ini benar-benar menargetkan mereka dengan niat buruk Martin berkata sambil tersenyum Reputasimu telah menyebar ke seluruh wilayah inti ini Sepertinya, orang-orang ini akan segera datang dan mencarimu Lindong tersenyum dan berkata Mereka bisa datang kapan saja jika mereka mau Kita juga membutuhkan segel nirwana yang cukup banyak Untuk bisa masuk ke dalam peringkat tempat senirwana tersebut Jika mereka ingin menyerahkan diri kepada kita Aku akan dengan senang hati menerima mereka Lindong tidak merasakan ketakutan sedikitpun Meskipun dia tidak suka masalah Dia juga tidak takut Dengan kekuatan bertarungnya saat ini Dia akan memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi Bahkan ketika menghadapi para ahli di puncak tahap 4 yuan nirwana Selain itu, Shouyan, Martin, dan Suro Juga memiliki kemampuan bertarung yang kuat Oleh karena itu, dia tidak takut Bahkan jika mereka harus berhadapan langsung dengan kerajaan super Lindong berhenti sejenak sebelum tiba-tiba bertanya Apa saja 4 sekte iblis besar itu? Mauling berbicara dengan sungguh-sungguh 4 sekte iblis besar dinamai berdasarkan binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno Mereka adalah Yiu, Tao Zhong, Kiongki, Suyan, dan semua warisan ini luar biasa Selain itu, berkat fondasi kerajaan super Cukup untuk memungkinkan para pemimpin mereka memiliki kualifikasi Untuk mencoba memasuki peringkat emas nirwana Lindong mengangguk sedikit Binatang buas menakutkan dari zaman kuno ya Itu memang memiliki mode penamaan yang mirip dengan 4 sekte misterius besar Yang satu baik, sementara yang alin jahat Tidak heran mereka saling bertentangan Lindong, tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan memperkenalkan kedua belah pihak Itu benar Eh, Mauling, ini saudaraku, Lindyo Mauling, segera menangkupkan kedua tangannya setelah mendengar ini Penampilannya sebenarnya cukup tampan dan bahkan ada sedikit aura feminim pada dirinya Namun jika dibandingkan dengan penampilan iblis Martin yang tampan Itu jelas berada pada level yang sama sekali berbeda Jika ini adalah perbandingan antara dua wanita Keduanya memang agak enak dipandang Namun jika itu antara dua pria Seseorang bahkan tidak perlu menyebutkan betapa memalukannya itu Namun, Mauling tidak meremehkan Martin hanya karena penampilannya yang sekarang Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Xiaoyan Dia memperoleh mentalitas hurma terhadap semua orang yang tiba-tiba muncul di samping Lindong Terlebih lagi, dia bisa merasakan samar-samar Bahwa pemuda tampan ini yang belum menyerang Kemungkinan adalah karakter yang menakutkan Tidak perlu sopan, kita bisa dianggap sebagai teman Martin kecil tersenyum Kata-kata yang kemudian dia ucapkan menyebabkan Mauling dan dua lainnya bingung Namun, Martin tidak memberikan penjelasan Bagaimanapun, dia telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Lindong Dan kelompok Mauling secara alami tidak menyadari keberadaannya Lindong kemudian memperkenalkan Sukui dan Suhrao Setelah itu, kedua belah pihak saling mengenal sedikit sebelum merengat Dengan cepat menjadi akrab satu sama lain Itu benar, ada sesuatu yang lain Sementara kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain Mauling tiba-tiba melihat ke arah Lindong Dan berbicara dengan ekspresi yang jauh lebih serius di matanya Kami bertemu Linlang Tian Linlang Tian? Mata Lindong tiba-tiba menyusut Orang itu masih hidup ya? Martin mendecahkan mulutnya dan berkata Pria yang baik memiliki umur yang pendek Sementara Momo akan bertahan selama seribu tahun Pepatah ini memang benar adanya Tidak disangka anak itu benar-benar memiliki kehidupan yang begitu tangguh Kelompok Mauling menyadari dendam mendalam antara Lindong dan Ling Lang Tian Karena itu, mereka tidak terkejut dengan reaksinya Setelah merenung sejenak, Mauling melanjutkan Namun, orang itu sedikit aneh Dan dia sedikit berbeda dari sebelumnya Ketika kami melihatnya, dia juga melihat kami Namun, matanya menatap kami dengan cara yang agak asing Lindong sedikit mengernyitkan alisnya Apa yang terjadi pada Ling Lang Tian? Bagaimanapun, itu tampaknya bukan kabar baik baginya Duyun di samping melanjutkan Tentu saja, terlepas dari ketidaktahuan ini Kekuatan orang itu menjadi sangat menakutkan Kami melihatnya membunuh seorang ahli yang telah melangkah ke empat tahap yuwanirwana Dan merebut sekelinwana pihak lain Mata Lindong membeku Ketika dia berada di harta karun guna saat itu Kekuatan di lantian maksimal adalah ranah dua yuwanirwana Tidak disangka bahwa kekuatannya telah benar-benar maju ke tingkat yang mengejutkan dalam beberapa bulan yang singkat Sepertinya itu pasti karena keadaan lain Lindong dengan lembut menjentikan lima jarinya Ada semakin banyak musuh Angin tajam berlama-lama di ujung jarinya Wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kecemasan atau ketakutan Sebaliknya itu dipenuhi dengan sedikit panas Ini adalah perang seratus dinasti Dan tanpa sadar akan menyebabkan Darah seseorang mendidih Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum lalu berkata Ayo pergi Pergilah ke gunung seratus dinasti Karena kita akhirnya sampai disini Setidaknya kita harus menyaksikan medan pertempuran terakhir Aku benar-benar ingin bertukar bukulan Dengan ibris seperti jenius dari berbagai kerajaan besar di wilayah suan timur Setelah itu Dia berhenti mengucapkan kata-kata lain Dia melambekan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas keluar Xiaoyan dan Martin dan yang lainnya mengikuti di belakangnya Moling dan dua orang lainnya melihat ke belakang Lindong Darah segar di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda samar mendidih Menjadi anggota kekaisaran yang besar Mereka sama-sama merasa bangga ketika melihat pencapaian Lindong Ketika berita dari medan perang kuno ditransmisikan kembali kekaisaran yang besar Seluruh kekaisaran, keluarga kekaisaran, dan berbagai klan dan sekta akan terguncang karena semua tindakannya Orang itu mungkin akan menjadi keberadaan yang paling mempesona di dalam medan perang kuno ini Sin lalu beralih di hutan kosong Sekelompok orang duduk jauh di dalam hutan ini Meskipun tidak ada suara aneh yang dipancarkan darinya Aura dingin dan ganas yang dipancarkan secara samar menyebabkan atmosfer di tempat ini menunjukkan tanda-tanda mengeras Ma'wus Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari kejauhan di tengah keheningan ini Sinar itu melesat cepat ke sosok dalam kelompok itu Yang ternyata itu adalah piring giok transmisi suara Ada sosok yang duduk bersilah seperti Raja Iblis di sana Gelombang demi gelombang api panas yang mengejutkan Ki terus dipancarkan dari dalam tubuhnya Orang itu mendengarkan suara di dalam piring batu giok Setelah itu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah hutan Kepala ada berita tentang kelompok lindong Sosok seperti Dewa Iblis itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat perlahan setelah mendengar tawa keras ini Dan mak dahuar Kini muncul ledakan yang membuat seluruh tubuhnya ditutupi oleh kia api Samar-samar membentuk binatang besar dengan tubuh seperti kera Kepala putih dan kaki merah Binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno Zuyian Sosok itu lanjut berkata Apakah dia akhirnya muncul Beberapa niat membunuh perlahan melonjak ke sepasang mata merah menyala di bawah nyala api Dia segera berdiri Dengan sekejap tubuhnya Dia telah muncul di pohon besar yang jauh Ayo pergi Hanya dengan membunuhnya Aku dapat menerima warisan sebenarnya Dari sekte Zuyian Setelah mendengar suara berkabut yang bergema di seluruh hutan Keinginan membunuh juga tiba-tiba melonjak ke mata banyak orang di bawah Suara angin kencang muncul saat mereka melesat keluar Beralih di tempat lain Mak Suara retak tulang yang jelas tiba-tiba muncul Pada saat yang sama Seorang ahli dengan energiwan beriak di tubuhnya yang tidak lebih lemah dari ranah puncak ahli tiga Yonirwana Perlahan runtuh Darah segera merembes keluar dari kepalanya yang pecah Akhirnya Dia tersungkur ke tanah Tampaknya ada teror yang tidak bisa dihilangkan dalam sepasang mata itu Muncul ketakutan di mata orang itu dan berkata Jelas Kemampuannya juga berada di tiga Yonirwana Bahkan Aku satu tingkat lebih tinggi darinya Tapi kenapa Kekuatannya begitu mengerikan Dan Mak dawar Tiba-tiba saja Sosok manusia berpakaian merah di samping muncul Dan menendang orang itu dengan sangat keras Dan kini sosok manusia menjelurkan lidahnya dan menjelati darah segar di tangannya Suara tajam dan aneh keluar dari mulutnya Dia perlahan mengangkat kepalanya sebelum matanya berbalik ke arah tertentu Wajah taman itu saat ini memiliki kengerian dan distorsi seperti hantu yang keras Yang ternyata dia adalah Lin Langtian Dan ia pun berkata Lin dong Diriku yang sekarang mungkin akan membuatmu waspada Hehehehe Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh